haleluya shalom saudara indikasi Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera bagi setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudara pagi ini sebelum kita berdoa mari kita buka firman Tuhan di Masmur 40 ayat 5a saudara firman Tuhan tertulis demikian berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan saya ulangi saudara berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan haleluya saudaraku dalam hidup ini setiap hari kita akan selalu mengambil banyak keputusan di hari-hari kita dari hal-hal yang sederhana seperti baju apa yang akan kita pakai atau makanan apa yang akan kita makan hari ini atau berbicara tentang keputusan meresponi tentang keadaan di hidup kita kita bisa memutuskan untuk mengeluh kita bersikap negatif dan tawar hati atau kita mau memilih memutuskan untuk bersyukur dalam segala keadaan bersikap positif dan bersemangat begitu juga di dalam perjalanan kekristianan kita setiap hari saudara kita yang memutuskan apakah kita mau menaruh kepercayaan kita pada Tuhan tentang perkara-perkara yang sedang kita hadapi atau kita mau berjalan sendiri menghadapi semuanya itu apakah kita memilih memutuskan untuk berdoa untuk membaca merenungkan firmanya atau kita memilih menundanya kita memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan daging kita menghabiskan berjam-jam hanya untuk menonton TV atau hanya membuka media sosial kita berjam-jam saya tidak katakan saudara itu tidak boleh namun ingat semuanya adalah keputusan kita kita yang menentukan berapa waktu yang diambil untuk setiap hal yang kita lakukan setiap hari pagi ini saya mendorong kita saudara mintalah hikmat dan pengertian yang dari Tuhan untuk kita boleh kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita secara pribadi supaya kita tidak mengambil keputusan-keputusan yang keliru supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan keluar dari trek yang Tuhan tetapkan bagi kita mintalah saudara ku hikmat yang daripada dia supaya kita boleh menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan saya percaya saudara Tuhan yang murah hati akan memberikan hikmat kepada setiap kita yang meminta kepadanya sebab firmanya mengatakan tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya haleluya bapak kita yang baik akan memberikan kepada setiap kita yang meminta kepadanya sebab dia murah hati saudara dengan hikmat yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita saudara pastikanlah setiap kita hari ini sepanjang hari ini memilih memutuskan untuk selalu menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan sebab firmanya pagi ini mengatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan terpujilah nama Tuhan hidup saudara hidup saya hidup kita saudaraku adalah hidup yang berbahagia hidup yang diberkati Tuhan sebab kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang murah hati Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini kami bersyukur Tuhan untuk kemurahanmu untuk kebaikanmu untuk kasih setia dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami Tuhan pagi ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang malam yang telah engkau berkati untuk hari-hari yang berlalu Tuhan kami boleh bangun pagi ini dalam kasih karunia dan anugerahmu terima kasih Bapak terima kasih kami bersyukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar Tuhan firmanmu yang mengingatkan kami untuk kami selalu menaruh kepercayaan kami kepada engkau sebab firmanmu berkata berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan pagi ini kami nyatakan kami taruh kepercayaan kami kepada engkau Tuhan kami percayakan hidup kami kepada engkau kami percayakan setiap area dihidup kami kepada engkau Tuhan biar engkau yang bertindak biar engkau yang bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah pergumulan kesulitan hari-hari ini Tuhan Bapak nyatakan pertolonganmu dalam kehidupan mereka tunjukkanlah kebaikan dan kasih setiamu dihidup mereka Tuhan mereka alami pertolonganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus biar tangan kananmu yang perkasa membawa mereka alami kemenangan daripada engkau dalam nama Yesus Tuhan mereka yang sedang dalam kebutuhan besar Tuhan menyediakan mengalir penyediaan yang daripada Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka yang sedang sakit Bapak percaya engkau Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan kuasamu tidak berubah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya dengan kuasa dan otoritas yang daripada engkau sebagai anak-anakmu Tuhan kami perintahkan setiap sakit-penyakit yang ada di setiap tubuh anak-anak Tuhan pergi dan keluar dari setiap tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap kami telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih anak-anakmu sehat anak-anakmu kuat panjang umur hidup berbahagia diberkati dalam kasih karunia anugerahmu yang besar terpujilah namamu Tuhan engkau baik diberkatilah setiap area kehidupan anak-anakmu Tuhan pernikahan mereka orang tua mereka anak-anak mereka orang-orang yang mereka kasihi diberkati dalam nama Yesus Tuhan perlindungan Tuhan yang sempurna ada menyertai setiap anak-anakmu kemanapun mereka ada dan kemanapun mereka pergi sepanjang hari ini mereka alami perlindunganmu dalam nama Yesus Tuhan ini doa kami Bapak kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bersyukur engkau selalu mendengar doa kami engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik bagi kami engkau Bapak yang baik engkau Bapak yang setia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara ingat saudara kita sudah berdoa percayalah dalam anugerah Tuhan setiap kita ada di dalam pemeliharaannya saudara kita yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia sebab itu terus tetap taruh kepercayaan kita kepada Tuhan dia baik dia setia di hidup kita jalani hari ini dengan semangat dengan suka cita dengan antusias saudaraku tetap letakkan pengharapan kita kepada dia yang setia Tuhan Yesus memberkati haleluya terima kasih terima kasih